Assalamualaikum teman-teman terkait video saya perihal balik nama kendaraan tanpa perlu KTP pembeli bak lama, nah perseratannya salah satunya adalah kwitansi kan kwitansi pembelian ini banyak sekali pertanyaan pertanyaan begini nih kalau gak ada kwitansinya bagaimana bang nah sesuai aturan kalau gak ada kwitansi pembelian berarti proses balik namanya tidak bisa dilakukan berarti anda harus mencari pemilik lama, membuat kwitansi baru kan bagaimana pula kalau pemilik lamanya sudah gak ketahuan dimana sementara kwitansi yang itu sudah hilang, bagaimana harus kita lakukan bang, nah ada cara terakhir ada, tapi jangan anda lakukan kwitansinya dipalsukan ya, asal-asalan itu malah masalah baru nanti tapi kalau tidak ada lagi jalan lain maka anda bisa minta penetapan pengadilan anda pergi ke pengadilan bermohon agar menerbitkan penetapan oleh hakim terkait dengan jual beli itu nanti hakim akan memeriksa kebenarannya dan akan menerbitkan penetapan pengadilan terkait jual beli yang anda lakukan nah itu bisa menjadi pengganti kwitansi pembelian memang agak repot jadinya harus ke pengadilan lagi kan ya mudah-mudahan usaha-usaha seperti ini bisa dibantu oleh pengadilan negeri begitu ya mudah-mudahan menambah wawasan kita semangat ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan